Masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Memasuki bulan suci Ramadan, Satuan Lalu Lintas Polores Tabes Bandung menggeral pelayanan SIM keliling dengan tema Ngabuburit. Tidak hanya melayani perpanjangan SIM di bulan suci Ramadan, masyarakat yang akan mengurus perpanjangan SIM mendapat takjil untuk berbuka puasa dari petugas. Ada yang berbeda dari pelayanan SIM keliling yang digelar Satuan Lintas Polores Tabes Bandung di bulan suci Ramadan ini. Selain waktu pelayanan yang dimulai dari pukul 4 sore hingga 7 malam, masyarakat yang akan mengurus perpanjangan SIM pun diperlakukan istimewa oleh petugas Satuan Lintas Polores Tabes Bandung dengan cara diberikan makanan pembuka puasa atau takjil sambil menunggu waktu buka puasa atau Ngabuburit. Kegiatan pelayanan SIM keliling menjelang buka puasa ini sengaja digelar Satuan Lintas Polores Tabes Bandung untuk memberikan pelayanan penuh khususnya di bulan Ramadan sambil menunggu waktu buka puasa atau Ngabuburit. Rencananya kegiatan SIM keliling Ngabuburit akan digelar 3 kali dalam seminggu di sejumlah tempat di Kota Bandung. Jadi memang untuk sore hari ini kita ada kegiatan Ngabuburit gimana sekalipus memberikan pelayanan kepada masyarakat selain juga membagi tajil tajil kepada apa namanya keluarga yang membutuhkan kemudian juga kepada nanti pemohon SIM kebetulan itu juga dijadikan satu jadi pemohon SIM juga SIM keliling disini kita juga memberikan tajil. Kegiatan SIM keliling Ngabuburit ini disambut baik masyarakat pemohon pun membludak hingga melebihi kuota yang disediakan selain bertambahnya waktu pelayanan kegiatan ini pun dijadikan tempat Ngabuburit warga sambil menunggu azan maghrib untuk berbuka puasa terlebih petugas telah menyediakan makanan pembuka puasa Satantas Polores Tabes Bandung pun mengimbau agar warga Bandung yang akan mengurus SIM memanfaatkan kesempatan ini karena kuota yang disediakan terbatas yakni 100 pemohon dalam satu hari dan tidak ada persyaratan khusus Yuana Kurniawan, Bandung TV